Shalom Bapak-Ibu Saudara sekalian, sebuah sukacita dari kami menyambut Anda di ibadah online Gereja Malar Syaron, Jabodetabek. Bagi Bapak-Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan ibadah kami, kami ingin menyambut Anda Welcome Home. Sekaligus juga kami ingin mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan komunitas rohani kami yang bernama Connect Group. Saya percaya kita semua membutuhkan keluarga rohani di dalam Tuhan. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda, sertakan nama Anda, alamat, usia, dan nomor HP Anda. Maka tim pengembalaan kami akan menghubungi Anda untuk bergabung bersama dengan Connect Group. Dan hari ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Immanuel. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Melewati situasi apapun yang terjadi, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan. Dan Engkau selalu menolong kami. Memberikan kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Dan hari ini kami bersuka cita untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami semua dimanapun kami berada. Kuasamu bekerja, melewati jarak, ruang, dan waktu. Engkau sanggup melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dengan ucapan syukur dan hati bersuka cita, kami beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji? Allah mengatasi hidupnya. The year of praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan Merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton! 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 Dan terima kasih telah menonton! Telah menonton! Terima kasih telah menonton! Allah Maha Kuasa Dia besar Dia besar El Shaddai Mulia Oh El Shaddai Oh Allah Maha Kuasa Berkatnya melimbang El Shaddai Allah Maha Kuasa Allah yang membela Allah yang melindungi kami umatku Kami aman dalam hadiratku Oh Allah Maha Kuasa Allah Maha Kuasa Yang sanggup untuk memela Untuk menyembuhkan Untuk memulihkan Kau sanggup Kau sanggup Kau sanggup Oh Kami aman bersamamu Oh Ya Tuhan Biar ada iman Timbul saat ini Karena kami Percaya Padamu Ya Tuhan Kau sanggup Kau sanggup Kau sanggup Oh Kau sanggup Kau sanggup Selatan Kau sanggup Bersujut Kau sanggup Kau sanggup Kau sanggup Wakt campus Kau sanggup Tuhan Halah maha kuasa Menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan hati kami Mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita Kesembuhan mengalir, rohmu bekerja Oh ala El Shaddai Oh El Shaddai El Shaddai Allah maha kuasa Dia besar Dia besar El Shaddai mulia El Shaddai El Shaddai Allah maha kuasa Perkatnya melimpah El Shaddai 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 Kuasanya ku terima sekarang Kemenangan darimu Iman ku bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang Kemenangan darimu Haleluya Bapak akan bersyukur untuk anugerahmu Kalau hari ini kami dapat kembali datang kepada Tuhan Melalui ibadah Anda Dan berdoa Kau berbicara, beracara ya Tuhan Bukan hanya kami secara sengaja menyalakan gadget kami Atau saluran televisi kami Tetapi kami juga rindu dari Tuhan Engkau mengerjakan hati ini Terima kasih Berkati pada saat firman Tuhan dibagikan Menjadi kesempatan hati kami dikembalikan Kepada sang pencipta untuk mengasihi Hanya Tuhan satu-satunya Yesus kertus namanya Terima kasih Bapak Kami menyambut kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kertus Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Suatu sukacita pada kesempatan ini dapat menyapa Anda Dan kami berdoa Anda dalam keadaan yang baik Dan semakin baik Kami percaya kita bisa menjadi baik Oleh karena kasih karunia Tuhan selalu beserta Rahmat selalu Tuhan beri setiap hari untuk kita Sehingga hikmatnya dan tuntunannya dapat kita terima Jika kita secara sengaja mencari pertolongan kepada Tuhan Pasti kita akan menerimanya Amin Bapak Ibu kita tahu sekarang bahwa Dalam situasi pandemik Banyak hal yang runtuh dalam kehidupan kita Mungkin itu kesehatan yang pertama tentunya Kesehatan banyak yang runtuh Ekonomi juga sama Hubungan bisa terjadi Harapan dan mimpi Banyak yang juga runtuh Bapak Ibu sekalian Setelah segala sesuatunya mulai merada Tidak sedikit orang yang mulai berpikir Bagaimana kembali membangun hidup Di tengah-tengah perung Puing-puing yang sisa Dari mana mulanya Tak tahu Dan di kesempatan ini Di tengah Anda sedang berpikir Bagaimana memulai kembali Dari mana dan lain sebagainya Ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya rindu Untuk bagikan kepada Anda Sehingga dalam membangun kehidupan Anda membangun dengan cermat Jangan sampai ada celah-celah Di bangunan tersebut Sehingga pada waktu Anda membangun dan berharap kuat Ternyata harapan itu semua Pada saat ada banjir datang Badai datang oleh karena celahnya terlalu banyak Lebih mudah runtuh Padahal banjirnya tak seberapa Kita akan berbicara soal celah kehidupan Secara khusus saya menyoroti tentang Kesombongan Sebuah sikap yang orang banyak rasa itu biasa Manusiawi, lazim, lumrah Anak muda maupun orang dewasa Bisa mengalami Pria, wanita juga bisa Jabatan tinggi, rendah Orang berada atau biasa juga bisa Lumrah, sombong itu Tetapi apakah demikian adanya Saya mau berikan contoh kepada Anda Mungkin Anda adalah seorang yang tiga tahun lalu Menjadi seorang yang disebut sebagai manusia lemak Orang menyebut Anda demikian Atau Anda sendiri menyebut diri seperti itu Oleh karena Anda menyadari dimana-mana memang lemak semua Anda tak nyaman dengan kondisi tersebut Sampai suatu kali Solusi Anda temukan yaitu Mulai melatih otot Anda Singkat cerita Anda pergi dan rajin ke klub kesehatan dekat rumah Anda berlatih, berlatih dan terus berlatih dengan disiplin tinggi Singkat cerita bulan demi bulan dilalui Dan Anda memetik hasilnya Setiap kali memasuki ruang angkat beban Melihat tubuh Anda dicermin Anda selalu tersenyum dan berbangga Selain itu Anda juga menikmati pandangan orang kepada diri Anda Mengagumi tubuh Anda hari ini sangat berbeda dari dulu kala Tak ada salahnya dengan berbangga Tapi ada suatu momen Anda melihat orang yang lain yang juga sedang berlatih Seorang pria dengan perut yang lebih besar Bahkan lebih besar dari Anda waktu itu Tapi Anda melihat ada yang menikmati Tapi Anda melihat ada yang aneh Kenapa latihan sebentar breaknya lama sekali Latihan lagi sebentar breaknya lama sekali Anda tak bertanya dan tak ingin tahu Tapi Anda bergumam Dan Anda berkata dalam hati dengan ketawa Ah Orang seperti itu gimana mau mematih hasil Disiplinnya aja lemah Anda tak tahu alasannya mengapa orang itu berlatih dengan cara Seperti itu Tapi Anda sudah membuat kesimpulan dan merendahkan orang tersebut Mungkin kisah yang lain Anda adalah seorang wanita Ibu rumah tangga Anda selalu bekerja begitu rupa Untuk rumah tangga Anda Setiap hari dalam satu tahun tanpa mengenalalah Anda mengurus mereka yang ada di rumah Tapi tak ada ucapan terima kasih Karena mereka berpikir Ya namanya wanita Orang tua Mama Istri Ya mengurus rumah tangga Dari satu tahun itu Selalu ada bulan yang spesial bagi Anda Yaitu khususnya di bulan Natal Bulan Desember Karena biasanya di sana Anda menikmati Tepuk tangan Pujian Dengan talenta yang Anda punya Ternyata Anda di setiap bulan Desember Diminta untuk menyumbangkan lagu-lagu Di perayaan sini Di perayaan sana Tak heran Biasanya selama satu tahun Tidak ada ucapan terima kasih Atau pujian untuk kerja keras Anda Tapi di bulan itu Oh berlimpah sekali Tak heran di bulan Desember Seringkali kepala Anda Lebih besar dari sebiasanya Tak ada orang yang merasakan Perubahan sikap Anda Kecuali orang-orang yang menjadi Satu tim choir dengan Anda Mereka merasa Kenapa Anda sebagai seorang Bagian dari tim Tak bisa menjaga kata Kalau menegur Sarkas sekali Tidak nyaman sekali Bukan berarti tidak boleh menegur Tetapi cara Anda Melewati batas Atau Mungkin Anda bukan ibu rumah tangga Anda seorang yang bekerja Anda karyawan Anda memiliki bos yang ternyata Cukup sering ngomel Ngomelnya pun Tidak kepalangan tanggung Terkadang kasar Sehingga dalam satu minggu Anda bekerja Empat lima hari itu Seringkali sudah penuh Dengan omelan itu menjadi Hal yang penuh Dalam hari-hari Anda Tak nyaman rasanya Tetapi kalau mau pindah kerja Pindah kemana Sampai setiap hari Rabu Tiba waktunya Anda futsal bersama Kawan-kawan Itu menjadi hari yang berbeda Sepulang kerja Karena Anda seorang yang ahli Bermain bola Anda menjadi bintang lapangan Anda menjadi orang yang hebat Dan dipuji disini dan disana Permainan Anda Skill Anda Wow Hebat sekali Bukannya Anda bersyukur Karena bisa menikmati Bermain bola bersama dengan kawan Dan refreshing sejenak Tapi ternyata Ya Anda lakukan Mengomentari orang Mengomel orang Menilai permainan orang Bahkan marah-marah Dengan pola yang sama Seperti yang dilakukan Bos Anda Kepada Anda Singkat cerita Orang memang mengagumi Skill Anda Permainan bola Anda Tetapi orang Tak nyaman sekali Dengan sikap Anda yang demikian Dan saya hanya membacakan Tiga Saya rasa kita bisa menemukan Lebih banyak lagi Contoh-contoh Kesombongan yang muncul Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Sekali lagi kita bisa Sadar dan mengetahui Itulah kesombongan Tidak enak Tapi terjadi Masalahnya adalah Apa yang kita pandang Lumrah Biasa Ya namanya manusia Ya wajarlah bisa begitu Apalagi kehidupan Tidak nyaman Sesekali dipuja Ya dinikmati Loh tidak salah Menikmati pujian Tetapi jika Merendahkan orang Kemudian Itu yang menjadi Persoalan Nah hari ini Kita akan melihat Betapa seriusnya Tuhan itu memandang Ketinggian hati Yang tidak sesuai Pada ukurannya Atau kesombongan ini Mari kita membuka Dalam kitab Lukas Pasal yang ke-18 Kita akan membaca Ayat 9 Sampai ayat yang ke-11 Dikatakan Dan Kepada Beberapa Orang Yang Menganggap dirinya Benar Dan memandang Rendah Semua orang lain Yesus Mengatakan Perumpamaan ini Jadi ini Perumpamaan Tentang kesombongan Saudara Menjadi orang Yang menganggap Diri benar Itu gak apa-apa Kalau kita Memang benar Tetapi Jika kita Menganggap diri Benar Oleh karena Faktor perasaan Atau Asumsi saja Maka Itu tidak bisa Kita jadikan Patokan Sebab Patokan Kebenaran Itu bukan Perasaan Atau pikiran Kita saja Nah Lebih jauh lagi Kita tahu Ternyata Orang yang sombong Itu bukan hanya Tinggi Posisinya Tapi benar-benar Dia merendahkan Orang Posisi Sangat benar Sangat Tepat Bahkan Tidak Tersentuh Oleh siapapun Bahkan Tuhan pun Tidak bisa Menyentuh Orang sombong Kita bisa Lihat kok Dari penjelasan Di ayat yang sama Tapi versi Yang berbeda Terjemahan Sederhana Indonesia Saya bacakan ya Ada orang-orang Yang hadir Di situ Merasa Diri mereka Benar Di hadapan Allah Merasa Diri benar Di hadapan Allah Wajar Di hadapan Allah saja Merasa Benar Tidak Salah Allah Mau berperkara Seperti apa Kepada orang Yang merasa Diri benar Tak heran Orang yang seperti ini Dikatakan Lebih jauh Dan oleh Karena itu Mereka Menganggap Diri mereka Lebih baik Daripada Orang lain Jadi Yesus Menyampaikan Perumpamaan Yang berikut ini Dari ayat ini Kita mengerti Bahwa urusan Kesombongan Ternyata Sebelum Berkaitan Antara orang Sombong tersebut Dengan sesamanya Itu bermula Dari orang tersebut Sombong Kepada Tuhan Karena dia Merasa Sama seperti Tuhan Nah Kesombongan itu Ternyata Sumbernya Dari hati kita Ketuhan dulu Mari kita Lebih jauh Baca Tentang Perumpamaan Yang ada Ada dua orang Pergi ke Bait Allah Untuk berdoa Wow Menyenangkan ya Saudara Pergi ke gereja Memuji Menyembah Tuhan Berdoa Beribadah Seperti Apa yang akan Diceritakan Yang seorang Adalah Farisi Dan yang lain Pamungut Cukai Orang Orang Farisi itu Berdiri dan Berdoa Seorang hamba Tuhan ini Berdoa Datang Kepada Tuhan Mari kita Dengar Apa yang menjadi Doanya Orang Farisi Berdiri dan Berdoa Dalam hatinya Begini Ya Allah Aku mengencap syukur Kepadamu Wow Karena aku Tidak sama Seperti semua Orang lain Bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pejinah Dan bukan juga Seperti Pamungut Cuka ini Aku berpuasa Dua kali Seminggu Aku memberikan Seper Sepuluh Dari segala Penghasilanku Tunggu Saudara Orang Farisi ini Ahli kitab Dia berdoa Menjadi sesuatu Hal yang sebetulnya Indah Ternyata Kalau kita Dengar doanya Di dalam hati Ia memulai Dengan sangat Baik Ia bersyukur Kepada Allah Tapi ternyata Itu bukan Akhirnya Dia mengawali Doa dengan Sangat baik Mengakui Keberadaan Dirinya Ada Karena Tuhan Yang memberi Berkat Tetapi Setelah itu Semuanya Orientasi Kepada Diri Sendiri Bahaya Ternyata Menghakimi Orang Merendahkan Orang Ternyata Di dalam hati Kita bisa punya Masalahnya Adalah Orang Farisi ini Membanggakan Daftar-daftar Perbuatan Baik Atau Agamanya Menjadi Sebuah Alasan Untuk Mengklaim Dia benar Saudara Kita itu Tidak bisa Menjadi Benar Menurut Ukuran Kita Karena Kita Ciptaan Ukuran Kita Kepada Ciptaan Itu yang Sesuai Apple To Apple Tetapi Jika kita Ciptaan Mengukur Kebenaran Kita Kepada Tuhan Tidak 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 Manusia Yang Sombong Melakukannya Sehingga Doanya Ngeri Ternyata Dia Membanggakan Perbuatan Perbuatan Agamanya Mari kita Lihat Orang Yang kedua Bagaimana Dengan Dia Tetapi Pamungut Cukai Nah Ini Beda Jauh Satu Orang Farisi Yang kedua Pamungut Cukai Beda seperti bumi dan langit. Yang satu hamba Tuhan, yang satu musuh masyarakat, pengkhianat bangsa, yang benci banyak. Karena memang selain dia bekerja untuk Roma, dia juga seringkali menaikkan pajak melebihi yang harus dibayar. Jadi ini orang secara prestasi moral jauhlah dibandingkan orang Farisi. Dikatakan lebih jauh, pemungut cuka ini berdoa. Seperti apa doanya? Berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri. Wajar ya saudara, orang yang hidupnya rusak, orang yang kelakuannya maaf bejat, tidak ada prestasi moral, kalau dia di ruang ibadah jauh-jauh, gak berani angkat tangan, memukul diri tanda, tanda gak bisa nerima keadaan dan hidupnya. ya wajarlah hidupnya berantakan. Tapi orang ini berdoa dan berkata kepada Tuhan di dalam perumpamaan yang Yesus buat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Loh, 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 loh. Saya waktu membaca ini, saya merenungkan lucu. Ini orang secara perawakan, ini penjahat. Ini orang secara kelakuan, dibenci semua orang. Tapi penampilan ruang luar garang, hatinya ternyata sadar untuk tindakan yang penuh dosa. Sehingga dia datang dalam keadaan yang begitu merendah kepada Allah. Sampai minta belas kasihan Tuhan. Karena dia merasa dosanya besar. Kita ternyata gak bisa mengukur orang dari penampilan ya saudara ya. Karena kita bisa tertipu. Tetap namanya penampilan, tetap perlu kita perhatikan. Memang kita manusia melihat yang di depan mata. Tetapi pada saat kita mengenal lebih jauh seseorang, baru mengerti nih, ini orang seperti apa. Karena itu, kalau kita baru kenal seseorang, hati-hati pada saat membuat kesimpulan. Karena kita bisa membuat kesimpulan, ternyata salah. Oke, kita lebih jauh lihat apa yang menjadi kesimpulan dari Tuhan Yesus di ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Wow! Kalau kita berbuat salah kepada sesama, diampuni betapa leganya saudara. Tapi kali ini dosa kepada pencipta dan dibenarkan, diampuni oleh pencipta, hati itu betapa akan jadi sangat lega. Dan inilah yang diterima oleh pemungcukan. Dikatakan lebih jauh, sedangkan orang lain itu, Tidak. Kesimpulannya adalah sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam versi firman Allah yang hidup, dikatakan, Aku berkata kepadamu, bukan orang farisi itu, melainkan orang berdosa inilah yang kembali ke rumahnya, dengan dosanya telah diampunkan. sebab orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. mana yang Anda pilih? Posisi tinggi di hati, lalu direndahkan, atau posisi rendah di hati, tapi dimuliakan Tuhan. Bapak-Ibu saudara sekalian, dari perumpamaan ini, banyak hal yang saya sukai. Termasuk yang saya sukai adalah bagian closing-nya. Sebelum Tuhan membuat kesimpulan, tentang sikap yang harus kita punya. Saya suka pada waktu dituliskan, bahwa mereka pulang. Orang farisi dan pembunyukai pulang. Kenapa? Karena pada waktu mereka pulang, itu berarti ada kesempatan melanjutkan hidup. Jika hari itu, orang farisi tidak dikenan Tuhan, karena meninggikan diri terhadap sesamanya, bukan berarti itu endingnya. Karena ada momen dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalani, jika dia sadar, maka dia bisa berubah. Dan Tuhan berkenan untuk perubahan hatinya, lalu mengangkat hidupnya. Demikian juga untuk kita, jika kita seringkali menyadari, ataupun tidak menyadari, orang yang berkata kepada kita, karena kita tidak sadar, kamu itu sombong. Kamu itu tinggi hati. Itu berarti ada kesempatan loh. Pada saat kita mengevaluasi diri, dan ternyata benar kita ini sombong, lalu kita datang kepada Tuhan dengan kerendan hati, ada kesempatan untuk kita berubah, dan mendapat upah dari janji Tuhan. Tetapi, perumpah mani juga mengajar kita, pada waktu mereka pulang, itu berarti yang pulang kan bukan hanya orang farisi. Kamu menunjukkan juga pulang, sebagai orang yang dibenarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika Anda adalah orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, saya aja, jangan hanya sekali minta ampun kepada Tuhan, lalu kembali lagi ke dosa alamat. Mari, setelah minta ampun kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan. muliakan Tuhan dengan hidup Anda, karena hidup di dalam kekudusan itu indah. Kekudusan bukan berbicara soal tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi kekudusan itu hal yang indah, semakin kita itu dekat dengan Allah, karena tinggal dalam pertobatan, kita akan semakin tahu, bahwa hidup benar itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena itu saya dorong, jika Anda merasa seperti orang farisi, Anda masih bernafas dan punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ini, evaluasi diri dan berbenahlah. Tetapi jika Anda seperti pemungut cukai, Anda merasa kelegaan, diampuni Tuhan, saya ajak jangan kembali ke dosa lama lagi, hiduplah dalam pertobatan dan muliakan Tuhan. Sebab kita tahu, hidup yang kita punya di dalam Kristus adalah kesempatan. Mari jaga hingga akhirnya. Amin. Karena tidak semua orang itu bisa mendapat kesempatan pulang tadi itu loh saudara. Tidak semuanya. Kalau kita melihat di Alkitab, ada contoh tokoh yang tidak bisa pulang untuk berbenah. Kenapa? Karena semua kesempatan yang Tuhan beri, dia selalu lewatkan. Sehingga batas itu tiba, Tuhan pun buat tindakan pengadilan perkara dengan orang ini. Siapa dia? Mari kita melihat kisah Rasul Pasal yang ke-12. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Herodes. Waduh. Herodes saudara. Ini raja yang kalau kita dengar apa yang muncul di benak anda? Paranoid. Kejam. Tak peduli bahkan keluarga pun bisa dihabisi nyawanya oleh karena kecurigaan. Orang yang sombong, tinggi hati, begitu rupa. Betul saudara. Di Alkitab itu ada empat orang Raja Herodes yang dicatat. Dan itu empat orang yang berbeda. Yang pertama, Herodes Agung. Herodes Agung kita temukan pada kisah pada saat dia menemui orang Majus. Orang Majus berkata, Akan ada seorang Raja yang lahir. Mendengar itu, Raja Herodes Agung tidak terima. Dalam hati dia merasa ada saingan. Singkat cerita, Ia mengambil keputusan untuk menghabisi bayi-bayi di bawah dua tahun. Di Bethlehem itu. Hari-hari itu bukan hanya banjir air mata, tapi banjir darah. Karena begitu banyak orang yang merasakan kekejaman dari Herodes ini. Herodes yang kedua adalah Herodes Antipas. Yaitu seorang Raja yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes yang ketiga adalah Herodes Agripa. Dia pun yang memerintahkan untuk membunuh Yakubus. Rasul Petrus ia tangkap, dan ia pun mau akhiri nyawanya pula. Tetapi Tuhan jawab doa jemaat, mendatangkan malekat untuk mengeluarkan Paulus dari penjara. Hasilnya Petrus, oh sorry, bukan Rasul Paulus, tapi Rasul Petrus. Rasul Petrus keluar dari penjara, tentara-tentara penjaga yang menjaga Petrus, yang dihabisi oleh Raja Herodes Agripa ini. Raja inilah yang kita bahas di kisah Rasul pasal yang kedua belas. Nanti saya lanjutkan. Sekarang Herodes yang keempat. Herodes keempat adalah Herodes Agripa II. Seorang Raja yang nyaris bertobat oleh kena pemberitaan Injil Paulus. Anda bisa menemukan tentang Herodes Agripa II ini di kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-28. Oke, jadi Anda sudah tahu, kalau kisah Rasul 12 ini kita berbicara soal Herodes Agripa yang pertama. Ia telah menghabisi nyawa Yakubus. Ia sudah menangkap Petrus, tetapi Tuhan melepaskannya. Tetapi karena Petrus tak ada, tentara-tentara penjaga itulah yang dihabisi nyawanya. Ngeri orang ini. Dikatakan Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Saya tak tahu, kita semua tak tahu apa yang menyebabkan orang ini sangat marah. Tetapi Tirus dan Sidon itu ketakutan. Tirus dan Sidon adalah kota-kota perdagangan. Dan mereka hanya memiliki sedikit lahan. Karena itu untuk kehidupan dua kota ini, sangat bergantung dari pasokan distribusi dari kota-kota wilayahnya Herodes. Mereka sangat bergantung. Jadi kalau Herodes marah, bahkan ditulis sangat marah, ini ngeribut mereka. Sebab dalam marahnya Herodes, kalau mengambil keputusan, tutup pasokan untuk Tirus dan Sidon. Matilah dua kota ini, saudara. Mau makan apa? Herodes begitu kejam, tidak memikirkan tentang orang mau makan apa, itu urusan mereka. Kalau dia tidak suka, ya dia buat keputusan. Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama pergi menghadap Herodes. Mereka berhasil memujuk Blastus, pegawai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan pendamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Blastus itu adalah penasihat Herodes, yang mengerti kemarahan Herodes itu seperti apa dan bagaimana, untuk meredakannya. Orang-orang Tirus dan Sidon pintar juga, dia datang kepada Blastus, mengadakan pembicaraan terlebih dahulu, entah pemberian apa yang begitu berharga bagi Blastus, sehingga akhirnya Blastus pun bersedia untuk menolong kedua kota ini. Ia berbicara kepada Herodes, meredakan amarahnya, sehingga Herodes bersedia untuk berdamai dengan dua kota tersebut. Hari telah diatur, kapan waktunya, ayat yang ke-21 dikatakan, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas tahta, dan berpidato kepada mereka. Perhatikan ayat 22 dan 23, yang buat saya ayatnya ngeri sekali. Setelah pidato itu, rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah, dan bukan suara manusia. Bagi saya yang mendengar, ah biasa lah, biasa ini gak ada yang spesial saudara, karena namanya rakyat memuja raja, memuji raja, meskipun rajanya kejam, pujian itu lebih baik dilayangkan, supaya yang di atas tidak membahayakan nyawa yang di bawah. Lebih baik dia bergirang, dan di bawah bergirang juga, meskipun pujian yang dinaikkan itu semu. Bagi kita ini bisa biasa, tetapi ayat yang ke-23 berkata, dan seketika itu juga, Herodes itu ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Wih, bagi kita itu pujian biasa, tapi ternyata, pada saat masuk ke Herodes, hatinya yang sudah tinggi dan tamak, menjadi naik tanpa batas, sampai dia menjadi orang yang berani menghina Allah. Dan dalam hinaannya, Allah pun mengambil tindakan, untuk mengakhiri kesempatan yang telah dibuka. Tuhan mengurus malaikat, mengutus malaikat, nampar Raja Herodes. Mati, dan dimakan cacing-cacing. Cacing itu kecil ya saudara, kita anjak-injak saja sudah mati, habis itu cacing. Dari sini kita tahu, bahwa pada saat kita tinggi hati, Tuhan itu bisa pakai segala cara, termasuk hal kecil, untuk menjadi alat keadilannya, sehingga hati kita yang tinggi bisa direndahkannya. Hati-hati saudara, sebab yang kecil, itu bisa jadi besar di tangan Tuhan. Apa yang kecil di mata kita, lalu kita bisa injak, tetapi menjadi alat keadilan Tuhan bagi Herodes. Apalagi yang kecil di Alkitab, yang dipakai Allah, untuk merendahkan orang. Kalau Anda mengingat Raja Fir'aun, kita tahu Tuhan itu pakai nyamuk, dan lalat ikat. Hewan-hewan yang kecil, tetapi meresahkan dan mengganggu ini orang, yang tinggi hati dan tak mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Contoh yang lain, Efraim, Tuhan pakai ngengat. Untuk orang-orang yang sombong ini, hewan-hewan kecil yang Tuhan pakai, menjadi alat keadilannya. Wow, jangan heran, mungkin kita juga pernah sombong. Saya rasa bukan cuma mungkin ya, kita pernah sombong. Saya pernah sombong. Dan kita bisa malu, ternyata kesombongan kita direndahkan Tuhan, lewat hal-hal kecil bagi kita. Hati-hati ya saudara. Karena kesombongan itu, bisa diruntuhkan, tapi kita tidak pernah tahu, kapan keruntuhan itu akan datang. Kehancurannya dari keruntuhan itu, seperti apa dalam kehidupan kita, kita juga tak pernah tahu. Karena itu, jika kita ini, masih bisa mendengar firman Tuhan, dan sadar kita sombong, kita perlu loh, untuk serius menyikapi, seperti yang Tuhan inginkan. Sebentar, saya akan membacakan beberapa contoh. Orang-orang yang sombong, dan akhirnya, hancur kehidupannya. Saya tak menyebut nama, dan mereka adalah orang-orang yang terkenal. Mungkin Anda berkata, Pak, mereka public figure, saya orang biasa, masakan mungkin saya mengalami keruntuhan, karena kesombongan saya, seperti mereka. Saudara, mereka itu memang ada orang terkenal, tapi ada orang yang tidak terkenal. Mereka menjadi terkenal, karena diceritakan, demi diceritakan, seperti apa yang saya lakukan. Jika tidak ada cerita-cerita, maka orang biasa akan tetap jadi seorang biasa. Karena itu, terkenal public figure atau tidak, di mata Allah itu sama saja. Penting kita jangan sombong. Nah, saya contohkan, ada seorang politikus sebuah negara. Di masa pemilihan umum, negara tersebut, dia berkata, bila dia mendapatkan 500 ribu suara dalam pemilu itu, maka ia bisa memastikan dirinya pasti akan menjadi presiden. Tidak akan ada yang dapat mencegahnya menjadi presiden negara tersebut. Bahkan Tuhan tak mungkin dapat mencegahnya. Singkat cerita, apa yang menjadi klaimnya, benar terjadi. Ia mendapat 500 ribu suara dalam pemilu, dan ia bersiap untuk menjadi presiden. Tapi ironisnya, satu hari sebelum dilantik, ia menderita sakit, dan mati. Contoh yang kedua, seorang personel grupen yang terkenal. Ia meninggal, mati di usia, saya lupa usianya, tapi di tanggal 8 Agus, 8 Desember, tahun 1980. Ia mati, dibunuh oleh fans fanatiknya sendiri. Sebelum kematiannya, ada waktu di mana dia sesumbar berkata, bahwa dirinya dengan grupennya akan lebih terkenal daripada Tuhan. Dia berkata, kita lihat siapa yang lebih dahulu tenggelam. Tuhan dengan ajarannya, atau saya dengan aliran grupen saya. Singkat cerita, malah mati dibunuh fans fanatiknya sendiri. Contoh yang ketiga, tahun 1909, ada seorang yang membuat sebuah kapal yang sangat besar, sangat mewah, modern di zaman itu. Kapal dibangun dengan bahan-bahan yang sangat kuat. Saking kokohnya, ia sangat yakin bahwa serangan di laut, atau apapun yang di laut, tidak akan ada yang dapat menenggelamkannya. Bahkan Tuhan pun, tak akan mungkin bisa menenggelamkan. Singkat cerita, pada saat kapal selesai dibangun, kapal itu berlayar, tak lama dari hari-hari pelayaran itu, ia menuju Amerika, di tengah perjalanan, kapal tersebut menabrak gunung es, di samudera Atlantik. Lalu kapal yang ada terbelah menjadi dua, lalu tenggelam. termasuk pembuatnya tenggelam di sana. Yang terakhir, ada sekelompok orang muda, masih remaja. Remaja-remaja ini berencana untuk pesta, mabuk-mabukan. Mereka berencana untuk pergi menjemput temannya. Mamanya mencoba melarang dan memberitahu, jangan demikian. Tapi anak-anak tersebut mengabaikan. karena tidak bisa apa-apa orang tuanya berpesan. Semoga Tuhan bersama dengan kalian dalam perjalanan. mendengar itu, anak-anak muda berkata, bukan mengaminkan, tapi justru berkata, boleh kita ajak Tuhan saja. Tapi Tuhan dibagasi, sebab di korsi sudah penuh terisi. Selesai ya saudara? Mereka berangkat untuk mabuk-mabukan. Singkat cerita beberapa jam kemudian, satu mobil mengalami kecelakaan. Semuanya mati, dan keadaan mobil hancur begitu rupa, kecuali bagian bagasi. Horor ya kalau dengar gini ya. Tapi dari sini saya ingin berkata kepada Anda, seperti yang saya katakan di awal, kita itu seringkali berpikir sombong itu lumrah. Bagian dari manusia yang berdosa ini. Saya mau mengatakan kepada Anda, yang lumrah bagi kita itu belum tentu lumrah bagi Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu pahami bersama, bahwa sebelum kesombongan itu kita arahkan kepada orang lain, merendahkan orang lain, itu bermula dari kita, itu memandang diri kita setara dengan Tuhan. Kita itu menantang Tuhan. Itu alasannya Tuhan berkata, kalau engkau sombong urusannya denganku, aku rendahkan kamu. Meskipun itu dalam kehidupan sehari-hari, saya ingin setiap kita sadar, bukankah itu kehidupan sehari-hari, itu kan kehidupan real kita. Mari kita awasi bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Karena pada saat kita menghidup dengan hati-hati, kita pun akan menjadi orang yang menikmati berkatnya. Sebab dalam takut akan Allah, Tuhan memberikan terang, supaya hati kita benar, supaya jalan kita juga tidak masuk ke lubang yang salah. Di akhir zaman ini kita mudah tersesat, sangat mungkin sekali. Tapi karena itu saya ajak, yuk kalau Tuhan itu benci kesombongan, padahal dosa kesombongan ini sangat lasim di tengah masyarakat dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak memilih untuk mulai memandang dan hidup dengan standarnya. Tidak lagi sombong. Amin. Tidak lagi sombong. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita saat ini sombong? Selama Anda bisa pulang untuk berbenah, pulang dalam tanda petik, masih dapat kesempatan tidak seperti Herodes. Mari kita perhatikan dan belajar dari pangmungut cukai. Mari kita kembali kepada Lukas pasal 18, ayat yang ke-13. Tetapi pangmungut cukai yang jahat itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit waktu ia berdoa. Wow, saya bersyukur, senang sekali waktu membaca ayat ini, saudara. Orang itu bisa jahat. Pemungut cukai ini bisa jahat. Dia pun sadar diri dengan keadaannya. Tapi meskipun dia sadar diri bahwa dia itu jahat, dia itu tidak layak dihadapan Tuhan, dia itu mengambil keputusan tetap berdoa. Posisi fisik bisa jauh karena ada di belakang. Tetapi jika hati itu mendekat di dalam doa, Tuhan itu juga perhatikan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mendorong Anda, terkadang orang berkata, aku telah terlalu sering menyakiti hati Tuhan. Sudah, daripada terus berdosa kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan, aku tinggalkan Tuhan sekalian. Saudara, mana ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti itu sikapnya jika berbuat salah kepada diri orang tua. Pernahkah Anda sebagai anak dalam keluarga berkata kepada Papa atau Mama, Mah, Pak, aku itu terus berbuat salah. Daripada terus menyakiti hati Papa dan Mama, aku mingkat saja. Pernah begitu. Tapi mengapa kita begitu ke Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat kita berkata kepada orang tua, daripada aku terus menyakiti hati Mama, Papa, aku lebih baik mingkat saja dari rumah. Bagi orang tua, anak berbuat salah, ya memang harus dididik. Ya memang harus diajar, harus diarahkan. Itu bagian dari orang tua, tanggung jawab mereka. dan tanggung jawab kita bukan sok pinter, sok tahu dengan memilih mingkat dari rumah. Karena orang tua lebih baik hatinya bersedih pada saat memukul kita, karena tak ada pilihan demi menyelamatkan kita, melihat kita memar. Orang tua itu sedih. Tapi lebih baik melihat Anda memar dan bisa dibalut kembali daripada Anda tidak lagi di rumah dan tidak diketahui bagaimana nasib dan keadaannya. Demikian juga Tuhan, bagi Bapak yang memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan doa-dosa kita, menyenabuh dosa kita di kayu salib, korbannya itu begitu mahal. Dengan darah yang mahal, bukan emas dan perak. Seberapa banyak emas dan perak di dunia ini bisa dikumpulkan untuk membeli darah Yesus. Semuanya tak cukup. Sebab dunia yang kita punya ini hanya bumi ini. Harta karun kita semua orang tujuh menelit manusia itu cuma di bumi. Oh di antara secara dimana? Allah kita itu jauh lebih besar daripada bumi kita. Jika semua yang kita punya di bumi disatukan dan diberikan kepada Allah untuk membeli darah Yesus, apakah mungkin? Ya tak ayak, saudara. Yesus itu mati di kayu salib karena mencintai kita. Dan kita bisa bersatu diperdamaikan dari segala dosa karena kita memilih untuk minta ampun dan percaya kepada Tuhan bahwa karyanya itu berlaku untuk kita juga. Kita memang berdosa, tapi bertobat diterima olehnya. Karena itu kalau Anda menjadi orang yang percaya Yesus, minta ampun kepadanya untuk segala dosa, lalu mengalami perjalanan rohani, jatuh di dalam dosa, bangkit lagi, satu kali jatuh lagi dalam dosa, lalu Anda berkata, daripada menyakiti hati Tuhan terus, aku lebih baik gak usah Tuhan-Tuhanan. Anda kira Tuhan bangga, bahagia dan berkata, ya daripada kamu menyakiti hatiku terus, lebih baik pergi, masuk neraka aja. Anda pikir demikian? Manusia itu tidak seperti itu, apalagi hati Bapak. Karena itu jika Anda berkata, lebih baik aku hilang sekalian, Anda kalah loh dengan pembungut cukai. Jangan-jangan kalau ukuran manusia, kejahatan Anda tidak sebanding dengan kejahatan pembungut cukai ini. Orang yang secara moral tak punya prestasi pun, meskipun dia merasa tidak layak, dia memilih tetap berdoa. Tetap mendekat kepada Allah. Kalau dia merasa tidak layak, apa yang dia lakukan? Dia pukul diri. Dia merasa perlu menunjukkan, aku itu gak layak, Tuhan aku gak layak, aku gak pantas. Tapi dilakukan di doa. Dia menyadari bahwa dia anak. Bagaimana kalau Anda ternyata gak bisa berdoa sendiri? Ya mintalah didoakan oleh orang lain. Nah, di kesempatan ini saya ingin mendorong Anda, jika Anda ternyata tak punya orang lain, padahal Anda membutuhkan, Anda bisa menghubungi kami. Di gereja Mawar Syaron ada komunitas orang-orang yang tak sempurna, yang rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan menghargai karya salibnya. Mau bertumbuh menjadi orang yang mengasih Tuhan dan mengasih sesama. Kalau Anda belum punya orang yang bisa mensupport Anda dalam perjalanan rohani, belum punya komunitas rohani, mari bergabung dengan kami. Kami semua yang ada di Konek Group adalah produk dari orang-orang yang dikuatkan, saling menguatkan, saling menolong. Kami produk yang dibulihkan. Anda pun bisa dibulihkan. Bukan cuma dibulihkan, tapi bahkan menjadi alat Tuhan. Mari segera hubungi kami, mari bertumbuh bersama-sama di Konek Group. Jadi yang pertama, teladan yang kita bisa ambil dari pamungu cukai, tetaplah mendekat kepada Allah. Yang kedua, berdo'alah dengan kerendahan hati. Berdo'alah dengan sadar diri. Dikatakan, ia hanya memukul-mukul dadanya dengan sedih sambil berkata, Tuhan, kasihanilah hamba orang yang berdosa ini. Saya mau nangis waktu membaca ayat ini, saudara. Pemungu cukai itu bukan orang yang gak punya duit. Bukan orang yang punya power. Backupnya hebat. Backupnya Romawi. Dia punya power karena di-backup otoritas Romawi. Dia pun menjadi orang yang punya kekayaan karena sering menaikkan pajak orang. Dia punya pengawal itu menjadi hal yang biasa. Karena dia dianggap sebagai pengkhianat negara, pelindungnya harus banyak. Tapi, kali itu dia menyadari bahwa Romawi pun, pengawalnya, siapapun, tak bisa menjadi orang yang diandalkan untuk urusan batin. Dia menyadari bahwa dirinya itu butuh yang lebih daripada orang-orang yang bisa diandalkan. Tuhan lah pribadi tersebut. Tuhan lah pribadi tersebut. Dia pun minta dengan desperate. Minta untuk dikasihani. Kasihani hamba. Tuhan, kasihanilah hamba. Aku ini orang berdosa. Wow, dia sadar diri. Dan saya mengajak Anda sekalian, kita ini bisa muncul kesombongan itu sesekali, hilang lagi, atau mungkin rutin. Jadi tiga cerita yang saya ceritakan di awal kan ada yang rutin. Ada yang sesekali. Tetapi jika kesombongan itu datang, ingat itu celah yang bahaya. Saya dorong Anda datang kepada Tuhan. Di dalam doa. Yang kedua, rendahkan diri Anda. Berdoalah dengan sadar diri. Minta tolong kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Supaya hati yang jahat yang kita punya, Tuhan bersihkan. Tuhan mampukan kita untuk kita menjadi sadar. Bahwa kita ciptaan. Dia pencipta. Kita pun harus menghargai dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dan menghargai dan memuliakan dia sebagaimana mestinya. Sehingga kita pun bisa memandang saudara seiman kita menjadi pribadi yang berharga pula. Saya percaya dengan kerendahan hati, Maka celah kehidupan bisa diatasi. Dengan demikian, kehidupan kita bisa sesekali tergoda untuk menjadi sombong dan merendahkan orang. Tapi jika kita punya kuncinya dan sadar itu hal yang serius untuk kita juga kerjakan. Maka, bukannya frekuensi sombong menjadi tiada. Frekuensi sombong menjadi menurun. Tapi sombong, siapa tahu bisa hilang dari hati kita. Amin. Karena setiap kali hal-hal itu muncul, Tuhan langsung tegur, ingatkan. Dan kita berkata, Ya Tuhan, Ya Tuhan, aku terima. Saya rindu, kami semua rindu, bangunan kehidupan yang seperti apa yang sedang hari-hari ini Anda pikirkan. Menjadi bagian yang benar-benar suatu kali Anda capai dengan kuat, tanpa ada celah-celah kesombongan di sana. Mari kita tunduk kepala kita. Kita akan berolongkan firman Tuhan datang di dalam doa. Haleluya. Selidiki aku, Lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu, Dan menilai hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagimu, Selidiki aku, Lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Kau yang maha tahu, Dan menilai hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagimu, Telah ku lihat kebaikan-Mu, Yang tak pernah habis di hidupku, Ku berjuang sampai akhirnya, Kau berjuang sampai akhirnya, Kau berjuang sampai akhirnya, Kau dapat di aku, Tetap setia, Firmannya berkata, Yesus datang, Agar kita memiliki hidup, Dan memilikinya di dalam kelimpahan, Bukan dalam kebocoran, Bukan dalam kerugian, Tetapi dalam kelimpahan, Jika hari ini di antara celah-celah kehidupan, Ternyata kesombongan menjadi celah, Yang selalu menjadi pergumulan Anda, Hari ini ingat, Jika hari ini firman Tuhan dibagikan, Anda ada kesempatan untuk pulang, Berbenahlah, Biarlah seperti pamungun cukai, Anda dimerdekakan, Bukan seperti orang Parisi, Kasian dia, Kasian juga, Jika kita hanya tahu firman, Tetapi hanya sepatas otak, Bukan mengalami kemerdekaan yang sejati, Bapak ibu saudara sekalian, Hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjaman kudus, Pencipta datang menolong kita, Dari segala dosa, Itu adalah sebuah kerendahan hati, Dan jika hari ini kita bisa melakukan bersama-sama, Mari kita juga datang dengan sekena hati, Anda bisa mempersiapkan roti, Juga anggur, Kalau tidak ada Anda bisa memakai roti, Atau nasi kalau memang tidak ada roti, Dan air, Air putih juga tidak apa-apa, Kita akan berdoa untuk unsur-unsur ini, Bapak, Kami berdoa untuk unsur-unsur perjaman kudus, Kami tahu, Engkau begitu baik, Dan dalam kebaikanmu, Engkau memberi kesempatan demi kesempatan, Dari kesempatan yang Tuhan beri, Kami rindu, Tidak ada kesempatan itu yang pergi begitu saja, Tolong kami, Pada saat engkau berkata-kata mengingatkan, Kami terima nasihatmu, Kami terima keteguranmu, Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, Supaya hidup yang kami punya, Bukan dalam kepocoran, Tapi dalam kelimpahan, Bangunan hidup yang kami bangun, Benar-benar tak berdiri dengan kuat, Bukan dengan semung, Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, Mari berperkara ya Tuhan, Mari berperkara, Bapak Ibu, Mari kita mengangkat roti ini dengan tangan kanan kita, Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, Telah aku terima dari Tuhan, Yaitu Yesus pada malam waktu dia serahkan, Mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, Menjadi peringatan akan aku, Mari naikkan ucapan syukur kita, Untuk korban Kristus ini, Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Terima kasih untuk kebaikanmu, Terima kasih untuk kemurahanmu, Untuk tubuh yang kau pecah-pecahkan, Untuk kami bisa diselamatkan, Terima kasih, Mari kita memakannya bersama-sama, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Mari kita bersiapkan, Air kita, Anggur kita, Dan kita juga mengangkat, Melebih kepala sebagai tanda kita menghormatinya, Kita mau menjadi orang yang menghargai Tuhan, Bukan menghina, Bukan merandahkan, Bukan mempermalukan, Tapi memuliakan Tuhan, Kami memuliakan engkau Tuhan dengan hati kami, Hati kami mau menjadi hati, Yang bersih untuk engkau tinggali, Kami mau, Allah itu nyaman, Ada dalam hati kami, Berkuasa, Sebagaimana pemungut juga itu sadar keadaannya, Dia mementah belas kasihan, Kami berdoa, Turunlah belas kasihanmu kepada kami, Sehingga kehidupan yang kami sedang akan perbaiki, Atau yang sedang ditingkatkan, Tidak menjadi sebuah bangunan yang menentang Allah, Karena kami menjalani hidup, Dalam kelembutan hati, Untuk ditegur dan diarahkan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. Sesudah itu, Yesus mengangkat anggur, Mengangkat cawan itu, Dan berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru, Yang dimetraikan oleh darahku, Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Menjadi peringatan akan aku. Tuhan itu, Melalui perjaman kudus ingat selalu, Membuat kita ingat akan dia, Kita perlu sadar, Untuk menempatkan Yesus menjadi yang terutama, Dalam hidup kita. Maka kesombongan pun akan disirna. Amin. Mari naikkan ucapan syukur, Atas perjanjian baru yang dimetraikan ini. Kami yang dahulu bukan umat, Sekarang menjadi umatmu. Yang dahulu musuh, Sekarang bisa memanggilmu kekasih. Sahabat Allah, Dengan penuh kasih sayang, Dengan akrab, Dan engkau menerima sahabaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan mari kita meminumnya, Di dalam nama Tuhan Yesus Kertus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa berdoa untuk setiap jemaatmu, Umatmu ya Tuhan. Turunlah damai sejahtera. Turunlah kekuatan. Turunlah ketenangan. Turunlah suka cita. Setiap orang kebutuhan bisa berbeda. Apa yang hamba lepaskan ini, Biar sampai kepada setiap orang yang membutuhkannya. Shalom itu sampai kehidupan setiap umat. Sehingga hati yang lubang oleh karena keadaan. Berkatmu menjadi hal yang menjaga mereka. Firmanmu menjadi gada dan tongkat bagi mereka pula. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau jama setiap hati. Untuk setiap kami menjalani hari. Dengan penuh kewaspadaan dan memuliakan Bapak. Bapak ibu saudara sekalian. Sebentar kita mengakhiri ibadah. Terimalah berkat ini bersama denganmu. Biarlah kasih karunia dan anugerah. Dari Allah Bapak kita. Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan roh kudus. Menyertaimu. Dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kalinya. Sehingga kehidupanmu dibawa Tuhan bertemu. Dari tantangan kepada jalan keluar. Dari kesulitan kepada kemenangan. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaan yang kau berkata. Sekarang aku mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Tetapi mengalami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus. 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 Terima kasih telah menonton